Hai Brazil Pulau Hai Brazil muncul pertama kali dalam peta pada tahun 1325 hingga tahun 1800an. Fakta menarik tentang pulau ini adalah bahwa Sinbrendan dan Sinbarin menemukan pulau ini selama perjalanan mereka dan mereka berdua memberikan gambaran yang sama tentang dimana lokasinya dan bentuknya. Mereka berpencar untuk menemukan ujung pulau yang tidak berakhir karena diduga mereka berjalan berputar melilingi pulau tersebut. Banyak ekspedisi pelayaran mencoba untuk menemukan pulau itu yang terkenal dengan sebutan sebagai Tanah Perjanjian atau Promising Land di tahun 1400an. Hai Brazil berasal dari nama Breasal yang berarti raja tertinggi dunia dalam sejarah Celtic yang tercatat di peta pada tahun 1325 oleh kartografer Genoa Angelino Dulcer dimana ia menempatkan pulau itu di sebelah barat Irlandia. Pulau ini juga muncul di catatan Catalan Atlas pada tahun 1375 yang menempatkannya sebagai dua pulau terpisah dengan nama yang sama, Ila de Brasil. Pada tahun 1436, pulau tersebut muncul sebagai Sola de Brasil di peta Venesia oleh kartografer Andrea Bianco terlampir sebagai salah satu pulau yang lebih besar dari suatu kelompok di Atlantik. Ini diidentifikasi sebagai Pulau Mater dan pulau ini muncul lagi pada tahun 1595 di peta Ortelius Eropa dan peta Mercator Eropa dan kadang-kadang muncul di lokasi yang sedikit berbeda pada peta yang berbeda dari waktu ke waktu. Ekspedisi mencari Hai Brazil Pada tahun 1480, John J. Jr. berangkat dari Bristol, Inggris dalam sebuah perjalanan untuk menemukan Pulau Dongeng itu dan kembali dengan tangan kosong setelah menghabiskan dua bulan di laut. Pada tahun 1481, dua kapal lagi, yaitu Trinity dan George berangkat dari Bristol dalam sebuah ekspedisi untuk menemukan Hai Brazil tetap tanpa hasil. Menariknya, pada tahun 1497, diplomat Spanyol Pedro de Ayala melaporkan kepada Raja Katolik Spanyol bahwa John Cabot, yaitu orang pertama yang menghujungi Amerika sejak zaman Viking, telah ditemukan di masa lalu oleh orang-orang dari Bristol yang menemukan Brazil. Ini menyiratkan bahwa seseorang dari salah satu ekspedisi Bristol benar-benar berhasil menemukan pulau tersebut. Melompat ke tahun 1674, seorang penjelajah Irlandia, Kapten John Nisbet, mengaku mendarat di pulau itu dan mengklaim telah melihat Hai Brazil dalam pelayarannya dari Perancis ke Irlandia pada tahun 1674. Dia mengatakan telah mengirim rombongan empat orang ke darat di mana para pelaut menghabiskan sepanjang hari di pulau itu dan mereka kembali dengan emas dan perak seperti terlalu bagus untuk dianggap sebagai kenyataan. Setelah beberapa kali ditelusuri kembali, pulau ini tidak bisa ditemukan. Pulau itu selalu diselimuti kabut hampir sepanjang tahun dan kabut tersebut hanya terangkat satu hari setiap tujuh tahun. Pada kebanyakan peta, pulau itu terlihat kira-kira 321 km atau 200 mil dilepas pantai barat Irlandia di Samudera Atlantik Utara. Salah satu ciri geografis yang paling khas dari Hai Brazil pada peta tersebut adalah bahwa ia sering muncul sebagai lingkaran dengan sungai yang mengalir dari timur ke barat di atasnya. Di tahun-tahun berikutnya, Hai Brazil mundur ke anonimitas di saat upaya untuk menemukannya gagal lagi. Pembuat peta mulai meninggalkannya dari sebagian besar bagian laut. Saat terakhir kali diamati di peta pada tahun 1865, pulau itu hanya dicatat sebagai batuan Brazil. Penampakan Hai Brazil terakhir yang didokumentasi dilakukan pada tahun 1872 oleh Robert O. Feltri dan Thomas Johnson Wellstrop. Wellstrop mengaku telah mengunjungi pulau itu pada tiga kesempatan sebelumnya dan begitu terpikat olehnya sehingga dia membawa keluarganya untuk melihatnya secara langsung. Di sana, mereka semua menyaksikan pulau itu muncul entah dari mana hanya untuk melihatnya menghilang lagi di hadapan mata mereka. Mitos dan legenda tentang Hai Brazil Ada banyak mitos dan legenda seputar Hai Brazil. Di beberapa pulau, pulau itu adalah rumah para dewa pengatauan Irlandia. Di tempat lain, dikatakan pulau itu dihuni oleh para pendeta atau biarawan yang dikabarkan memiliki pengatauan kuno yang memungkinkan mereka untuk menciptakan peradaban maju. Beberapa orang mengira bahwa pelayaran terkenal yang dilakukan oleh St. Brandon untuk menemukan tanah perjanjian yang dimaksud mungkin adalah Hai Brazil. Dalam satu penemuan UFO yang terkenal di akhir tahun 1800, yang dikenal sebagai insiden hutan Randall's Ham, sebuah pesawat aneh dilaporkan telah mendarat di luar pangkalan militer Amerika di Inggris. Sersan Jim Penniston mengklaim telah menyentuh pesawat ini dan secara telepati menerima 16 halaman kode binair ke dalam pikirannya. Dia menuliskan kode itu pada hari berikutnya dan menerjemahkannya beberapa dekade kemudian. Kode tersebut dikatakan mencantumkan koordinat yang sangat spesifik dari Hai Brazil dan mencantumkan lokasi di mana kartografer kuno memetakannya. Pesan itu juga mencantumkan koordinat beberapa situs kuno lainnya di seluruh dunia seperti piramida di garis Giza dan NASA. Hai Brazil sebagai Atlantis, Irlandia. Sementara Atlantis mungkin peradaban hilang yang paling terkenal. Hai Brazil didokumentasikan dengan lebih baik dan memiliki lebih banyak saksi mata di belakangnya. Legenda bisa menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dari akhir jaman es terakhir ketika permukaan laut lebih rendah. Misalnya apa yang disebut Porcupine Bank dan Porcupine Seabite ditemukan pada tahun 1862. Tampaknya merupakan sebuah pulau pada suatu waktu. Terletak sekitar 193 km di barat Irlandia. Itu adalah betting terbuka pada saat air surut yang ekstrim dan dimana pada peta 1830 bertuliskan Brazil Rock. Titik tertinggi bank atau tepian adalah sekitar 200 meter di bawah permukaan laut dan tenggelam karena bencana atau naiknya permukaan laut. Saat ini tidak ada pulau bernama Hai Brazil tercantum di peta atau bagaan laut manapun dan tidak ada dokumen sejarah yang pernah mencatat untuk menunjukkan apa yang terjadi padanya. Sejarawan arus utama hanya menganggapnya sebagai kasus kesalahan identitas. Namun demikian, ini adalah teki dalam sejarah yang kemungkinan akan diperdebatkan atau didiskusikan di masa depan. Bagi Anda yang berminat mendalami artikel khusus tentang Hai Brazil, simak program yang dibuat oleh BBC Radio 4 berdasarkan legenda dan kisah Hai Brazil yang akan saya cantumkan di deskripsi. Bukti keberadaan pulau Para peneliti dan arkeolog telah mencari di lokasi yang paling mungkin di sebelah barat Irlandia dan terdapat bukti bahwa pulau-pulau ada di sana. Kerang air dangkal telah ditemukan di Port Cuban Bank, agak barat laut dari lokasi yang paling mungkin dari pulau Irlandia. Lebih jauh ke utara, kerang serupa ditemukan di Rock Hall. Ada pulau-pulau lain di dekat Cornwall, Inggris. I'll officially ada bukti bahwa pulau-pulau kecil itu dulunya merupakan daratan yang jauh lebih besar dan pasang naik yang terjadi sekitar 400-500 meter menggenangi daratan untuk membentuk pulau-pulau yang lebih kecil. Mungkin juga ada kekuatan geologi lain yang bekerja yang berasal dari zaman S terakhir. Kekuatan tersebut melibatkan mantel bumi yang naik di sekitar Skorlandia yang mungkin mendorong ke bawah dan menenggelamkan area daratan di sekitarnya. Para peneliti menunjukkan bahwa seluruh Inggris bagian selatan terus tenggelam berlawanan dengan rebound pasca glacial di Skorlandia. Ini telah menyebabkan rias atau lembah sungai yang tenggelam di bagian Kornil Selatan, misalnya Rivers Fall dan Muara Tamar. Jadi, ada bukti perubahan masa tanah geologis di bagian Samudera Atlantik. Perubahan tersebut mungkin telah menyebabkan hilangnya Pulau Hai Brazil. Akankah misteri ini terus berlanjut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.